Selamat datang di channel NS Sebelum kita masuk ke video berikut Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Supaya kami tetap semangat menyajikan video-video yang menarik buat Anda Menjadi selebritas yang terkenal itu adalah sesuatu hal yang relatif Ada yang terkenal dalam lingkup lokal, nasional, atau internasional Ada yang terkenal hingga ke generasi-generasi berikut Ada yang hilang di telan waktu Beberapa selebritas ini malah dikenal dengan status tidak menyenangkan Karena sama-sama dinyatakan tidak waras Mereka adalah orang-orang yang melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri Dulunya mereka adalah figur publik yang menarik Dilansir dari laman Leeds Verse Inilah beberapa publik figur yang dinyatakan gila Pertama, Mary Todd Lincoln, Ibu Negara Mary Todd Lincoln mengalami lebih banyak trauma daripada perempuan lain yang hidup pada masanya Ia adalah ibu negara selama kerusuhan Perang Saudara Amerika Ia menyaksikan suaminya dibunuh dengan mata kepalanya sendiri Dan telah menderita karena kehilangan tiga putranya Ia juga sering menjadi sasaran gosip sosialita dan komentar kejam oleh Perse Akibatnya, ia menjadi seseorang yang paranoid Bahkan merasa bahaya saat di ruang makan umum Ia mengakui, saya takut, saya takut Satu-satunya yang dapat ia adalkan adalah putra tunggalnya, Robert Seorang pengacara 31 tahun yang tinggal di Chicago Bersama istri dan dua anaknya Kedua, Frederick Nitsky Seorang filsuf Berdasarkan sebuah artikel di Hecton International Journal of Medical Humanities Frederick Nitsky bermasalah dengan kesehatan mentalnya hampir sepanjang hidupnya Ia depresi, ingin budu diri, dan mengalami halusinasi visual Akhirnya, ia menderita paresis umum orang gila yang disebabkan oleh Neurosivilis Quaterner Begitulah gagasannya hingga saat ini Sebuah studi baru menunjukkan bahwa filsuf ini mungkin telah tak tahan terhadap demensia frontotemporal Kesimpulan dari penelitian baru dihasilkan dari tinjauan catatan medis aktual Nitsky Merujuk silang pada pengetahuan masa kini tentang bagaimana sivilis dan demensia berkembang Menurut penulis Falken Bell Keraguan tentang infeksi Luetik Primer, durasi penyakit yang panjang, dan beberapa gambaran klinis Nitsky Menimbulkan pertanyaan tentang diagnosis aslinya Hal ini mendukung keraguan beberapa orang sejama Nitsky Studi baru ini menunjukkan bahwa kondisi Nitsky mungkin awalnya salah diagnosa Ketiga, Francis Farmer Seorang aktris Francis Farmer, calon aktris yang berbakat dan cantik Namun seperti yang diamati oleh Cassandra Ted Dalam artikelnya tentang bintang muda yang glamour Farmer juga keras kepala, bermasalah, dan merusak diri sendiri Dan pada tahun 1944 setelah dinyatakan gila Ia dilembagakan hingga tahun 1950 Setelah itu, ia menghabiskan siswa hidupnya dalam ketidakjelasan Menurut standard version of The Francis Farmer Story Ted berkata bahwa aktris tersebut merupakan korban dari ibu Nitsky dan Hollywood yang pendendam Dari psikiater yang tidak peduli yang memasukkannya ke rumah sakit jiwa Dimana ia disiksa, diperkosa berkali-kali dan menjadi sasaran lobotomi Pada 1942, perilaku merusak diri Farmer meningkat Ia mulai minum dan mengonsumsi amfetamin Ibunya menyalahkan perilaku putrinya pada berbagai hal Seperti persiapannya untuk peran yang akan datang Kelelahan saraf Dan dicap sebagai pelacur profesional Namun kata Ted, seorang psikiater menyalahkan perilaku aktris tersebut pada psikosis manik depresif Yang dilihatnya sebagai pendahulu demensia Prycox Menurut Ted, beberapa hari kemudian Farmer dipercayakan pada sanatorium aktor layar di La Crescenta, California Untuk tujuh tahun ke depan Ia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit jiwa Karena telah didiagnosasi psikosis maniak depresif Keperbdian ganda Dan skizofrenia dengan ilusi paranoid Keempat Edward Bell McLen Seorang penerbit Surat kamar sangat ingin menyalakan kutukan Hope Diamond atas bencana yang menimpa Edward Bell McLen Pemilik dan penerbit terkenal The Washington Post Meskipun Hope Diamond tidak menyebabkan kematian McLen Faktanya, selama beberapa tahun Ia menjalani kehidupan yang bahagia Tidak hanya multijutawan Ia juga berpengaruh dalam politik Bertanggung jawab atas komite penantikan Presiden Harding Dan selama ada dituduan skandal Teperdome Keberuntungan McLen mulai berubah tahun 1930 ketika istrinya Evalyn mengugatnya untuk bercerai Dengan alasan desersi dan non-dukungan Tiga tahun kemudian setelah dinyatakan gila dan tidak mampu mengurus urusan diri sendiri Ia dikurung di rumah sakit Severn & Enoch Pratt di Townsend, Maryland Sampai kematiannya pada tahun 1941 Nah, itulah 4 publik figur ini Yang pernah dicap sebagai orang tidak waras Jangan lupa untuk menonton video-video dari kami Bye Jangan lupa untuk menonton video-video dari kami Jangan lupa untuk menonton video-video dari kami